Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kali ini kembali di video kali ini di mata pelajaran permakognosi baik untuk kali ini akan mempelajari bab ekstraksi jadi ekstraksi tentang tanaman tanaman dari tumbuhan yang bisa diekstraksi oke untuk pengertian yang pertama pengertian dari ekstraksi atau penyarian adalah suatu kegiatan penarikan zat-zat yang dapat larut dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair jadi kegiatan penarikan zat-zat yang dapat larut dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair lainnya nah untuk ekstra yaitu sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplicia nabati ataupun hewani menggunakan pelarut yang sesuai kemudian semua pelarut diuapkan itu adalah pengertian dari ekstraksi ataupun penyarian dan kemudian pengertian dari ekstraknya sendiri ya jadi ekstraksi dan ekstrak itu berbeda nah kalau ekstraksi itu adalah proses penyariannya nah untuk ekstraknya itu adalah hasil dari suatu penyariannya ya jadi ekstraksi adalah proses penyarian suatu zat nah ekstrak itu hasil dari penyarian suatu zatnya ya nah untuk prosesnya proses ekstraksi proses ekstraksi dapat dipisahkan menjadi pembuatan serbuk pembasahan penyarian dan pemekatan kemudian umumnya akan bertambah baik jika permukaan serbuk simplicia yang bersentuhan dengan cairan ya cairan penyari makin luas makin halus serbuk simplicia seharusnya makin baik ekstraknya ya nah oke untuk faktor yang mempengaruhi ekstraksi yaitu derajat kehalusan serbuknya ya kemudian perbedaan konsentrasi dimana makin besar perbedaan konsentrasi makin cepat ekstraksinya ya jadi makin besar konsentrasi maka proses ekstraksinya akan lebih cepat nah untuk faktor pemilihan cairan penyaringnya yaitu harus diperhatikan yang pertama itu harus murah ya cairannya harus murah harganya mudah diperoleh mudah didapat di pasaran juga ya kemudian harus stabil secara fisika dan kimia bereaksi netral tidak mudah menguap tidak mudah terbakar jadnya ya kemudian selektif dan tidak mempengaruhi jad berhasil yang sedang kita cari ya jadi gak mungkin kita memakai jad penyari malah dia mempengaruhi jad yang dicarinya ya atau merusak jad yang berhasilnya kemudian cairan penyari yang umum digunakan ya pada perusahaan obat tradisional biasanya yang digunakan yaitu ada air ya kemudian etanol nah atau etanol dan air ya digabung jadi cairan penyari yang biasa digunakan itu ada tiga biasanya air etanol ataupun etanol plus air ya oke untuk yang pertama untuk air ya cairan penyari nya itu harus murah ya mudah didapat stabil tidak mudah menguap ya kalau air itu kemudian tidak mudah terbakar juga tidak beracun dan alamnya nah tapi ada kerugian penggunaan air yaitu tidak selektif ya jadi jad yang kita cari akan semua di ekstraksi ya jadi semuanya kena sama air kemudian ekstrak yang diperoleh mudah tumbuhi kapang dan kuman ataupun jamur ya nah dan untuk pengeringan ekstrak akan membutuhkan waktu yang lama ya jadi karena di dalamnya mengandung banyak air ya jadi waktu pengeringan akan sangat lama nah ekstrak air mudah ditumbuhi kapang dan kuman ya bakteri nah untuk itu dapat ditambahkan jad-jad pengawet ya seperti etanol, gliserin, ataupun gula ya nah untuk kerugian lain dari air sebagai cairan penyari yaitu enzim yang terlarut dengan air akan dapat menyebabkan reaksi enzimatis yang menyebabkan penurunan mutu zat ya dan air juga dapat mempercepat proses hidrolisis ya jadi itu keunggulan dan kerugian dari penggunaan penyari dari air ya nah dari keuntungan dan kekurangannya nah yang kedua cairan penyarinya yaitu etanol nah kita lihat etanol ya nah untuk etanol ini lebih selektif ya dia lebih selektif untuk mencari dan memisahkan jad-jad perhasiat yang akan kita pisahkan ya nah tidak beracun juga kemudian netral kapang dan kuman sulit tumbuh nah dalam etanol dengan konsentrasi 20% ya dan waktu yang diperlukan untuk memekatkan ekstrak relatif lebih cepat karena etanol sifatnya akan lebih cepat menguap ya dan cepat kering kemudian untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi biasanya digunakan campuran etanol dan air ya dengan perbandingan tertentu yang diperoleh dari hasil tes-tes dan percobaan nah ini keunggulan dari etanol ya oke selanjutnya bagaimana cara mengekstraksinya caranya ya nah cara yang ekstraksi dibedakan jadi yang pertama ada maserasi perkolasi infundasi dan destilasi uap reflux dan soklatasi ya ekstraksi tersebut seringkali dapat dimodifikasi seperti misalnya maserasi dapat disempurnakan dengan cara digesti ya itu lebih modifikasi yang lebih cepat lagi ya oke yang pertama untuk prosesnya itu maserasi ya yang pertama maserasi maserasi adalah proses ekstraksi atau penyarian simplicia yang menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengadukan atau pengocokan pada temperatur suhu ruangan ya nah prinsip metode ini adalah pencapaian konsentrasi pada keseimbangan ya dan cairan penyari yang dapat digunakan atau gunakan yaitu air etanol ataupun etanol dan air ataupun pelarut air pelarut jahit yang cocok ya nah keuntungan cara maserasi adalah cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan mudah dicari ya alatnya ya kemudian kerugian yaitu cara maserasi adalah pengerjaannya yang lama dan penyariannya yang kurang sempurna ya jadi untuk jat-jatnya pada cara maserasi itu akan kurang sempurna kemudian cara maserasi ini ditujukan untuk membuat tintur ya produk-produknya ya hasilnya kebanyakan membuat tintur ya kemudian perkolasi ya kemudian perkolasi yaitu perkolasi adalah ekstraksi dengan mengalirkan cairan penyari yang selalu baru ya jadi airnya selalu mengalir terus baru melalui serbuk simplicia yang telah dibasahi sampai sempurna ya umumnya dilakukan pada suhu ruang juga ya jadi airnya itu terus mengalir ya jadi tidak mengendap seperti maserasi nah kemudian prinsip perkolasi adalah serbuk simplicia ditempatkan dalam suatu bejana silinder ya nah bagian bawahnya diberi sekat berpori cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut dialirkan ataupun disiramkan terus menerus ya nah kelebihan cara perkolasi yaitu aliran cairan penyari menyebabkan adanya pergantian larutan ya jadi sudah sangat jelas karena airnya mengalir akan terus jadi baru nah yang terjadi dengan larutan yang konsentrasinya lebih rendah ya sehingga meningkatkan derajat perbedaan konsentrasi nah itu dia mengapa derajat konsentrasi akan sangat berpelangaruh ya nah untuk alat perkolasi disebut perkolator ya alatnya cairan yang digunakan untuk menyari disebut cairan penyari ataupun mensrum nah larutan zat aktif yang keluar dari perkolator disebut sari atau perkolat ya hasilnya kemudian infundasi nah infundasi adalah proses ekstraksi yang pada umumnya digunakan untuk menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan nabati ya nah kemudian ekstraksi ini menghasilkan ekstrak yang tidak stabil ya dan mudah ditumbuhi kapang, kuman, dan jamur sehingga tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam ya jadi infundasi itu kelemahan dan kelebihannya ya kemudian destilasi uap nah destilasi uap digunakan untuk menyari simplicia yang mengandung komponen dengan titik didih tinggi pada tekanan udara normal ya nah prinsip destilasi uap adalah cairan penyari dididihkan ya ataupun dipanaskan sehingga menguap nah uap tersebut terkondensasi dengan adanya pendingin sehingga membasahi dan merendam simplicia nah ekstraksi ini dilakukan berulang kali sampai simplicia tersari sempurna ya nah itu infundasi dan destilasi uap ya perbedaan, keunggulan, dan kekurangannya ya oke berikutnya reflux nah reflux adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang leratif konstan dengan adanya pendingin balik ya nah alat ekstraksi dengan reflux terdiri dari labu ya tempat simplicia dan cairan penyari dan pendingin balik ya nah kemudian sokletasi soklet adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus nah sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut yang leratif konstan dengan adanya pendinginan balik ya nah alat ekstraksi terdiri dari labu, tabung soklet, dan pendingin balik nah ini hampir milip ya antara reflux sama sokletasi oke sekian untuk materi ekstraksi kali ini kita bertemu kembali di materi-materi selanjutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati